Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial Nah, berita datang dari dunia perbankan, yaitu berita kelanjutan dari kejadian bank BSI Yaitu dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Negosiasi gagal, ransomware, logbit 1.5TB data nasabah dan karyawan BSI didakut Biasanya yaitu, geng ransomware logbit mengklip sudah menyebar 1.5TB data nasabah dan karyawan BSI atau Bank Syari Indonesia ke situs Dark Web Aksip membocorkan data pribadi jutaan nasabah BSI itu dilakukan dalam ternyata geng logbit tidak mendapatkan uang tebusan dalam waktu yang ditentukan Sebagai informasi, geng yang menyerang cyber BSI memberikan waktu tenggang hingga 15 Mei 2023 pukul 21.09 UTC atau 16 Mei 2023 pukul 4 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat Namun, pihak BSI tidak memenuhi permintaan logbit untuk menebus data mereka yang telah dicuri tersebut Dinukil dari akun twitter darktreasure-in, logbit sudah resmi mempublikasi jutaan data nasabah dan karyawan BSI ke Dark Web Masa waktu negosiasi sudah berakhir, kelompok ransomware logbit akhirnya menyebarkan data curian dari BSI ke Dark Web Tulis akun itu seperti dikutip suara.com jelasan tahun 16, bulan 5, tahun 2023 Akun tersebut membagikan foto tangkapan lain sejumlah data karyawan dan nasabah yang dipublikasi di Dark Web Selain membutuhkan 1,5 terapet data nasabah, geng logbit memberikan sejumlah rekomendasi untuk para nasabah dan karyawan yang terkena dampaknya Satu-satunya dalam menyarankan nasabah berhati-hati menaruh kepercayaan di bank tersebut karena saat rentan terkena serangan cyber Tak sampai di situ, logbit juga memberikan bocoran tentang celah cyber yang berhasil dibobol oleh timnya Kami tidak ingin membagikan informasi tentang celah keamanan di sistem BSI Jadi kami menyimpan sedikit data untuk kami simpan pasca eksploitasi, ujar geng logbit BSI klien data nasabah aman Direktur utama BSI, Heri Gunardi menegaskan data memiliki seluruh nasabah di jaman aman Terus keadaan pihak yang mengklaim telah menguasai data-data nasabah Gangguan di IT BSI sebenarnya telah dapat dipulihkan atau recover operation Segera dan ini merupakan respons recovery yang baik Prioritas utama kami menjaga data dan dana nasabah, ujarnya Heri melanjutkan BSI juga terus memperkuat keamanan teknologi berseran dalam divisi khusus yang berada di bawah CISO atau Chief Information and Security Official Dia menjelaskan CISO ini kerjanya sama seperti satma fisik Tapi ronda dari sisi teknologi CISO akan melihat titik-titik point yang harus ditutup Itu adalah suatu upaya untuk melindungi data-data nasabah BSI terus bekerjasama berkoordinasi dengan otoritas terkait akan memiliki langkah-langkah yang diperlukan Dan komplit terhadap aturan yang berlaku, kata dia Nah, kita lihat adalah berita yang datang dari dunia perbankan Yaitu datang dari berita kelanjutan dari Bank BSI Yaitu dilansir dari berita online dari suara.com Yaitu negosiasi gagal Ransomber logbit sebar 1,5 terabat data nasabah dan karyawan BSI tidak kuat Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya agar semua notifikasi tentang Didesa tentang teknologi, amusia, dan tarian Dan agak cek like terus kembang Terima kasih